PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 KPK harus menelusuri Dugaan aliran dana sogo tersebut Jika ngabalin terbukti Menerima lebih dari 100 juta rupiah Maka memenuhi syarat Sebagai tersangka Menerima aliran dana suap Adik Prabowo Tegaskan jika hendak korupsi Lahan basah Ada di Kemenhan Tapi kami tidak begitu Jauh sebelum penangkapan Edi Prabowo oleh KPK Terkait izin ekspor benih lobster Beberapa bulan sebelumnya Adik Prabowo Subianto Juga politikus Partai Gerindra Hasim Jojo Hadi Kusumo Sempat curhat Soal bisnis keluarganya Bisnis keluarganya Di bidang kelautan Sudah lama Jauh Sebelum Gerindra Dapat jatah kursi menteri Kelautan Dan juga perikanan Hal ini belakangan Jadi perhatian Rahayu Saraswati Jojo Hadi Kusumo Yang merupakan putri Hasim Yang mencoba Kembali mengingatkan publik Mengenai tuduhan korupsi Benul lobster Ponakan Prabowo Calon wakil wali kota Tangerang Selatan ini Buka-bukaan Soal buridaya Dengan mengunggah konten Di Instagram pribadinya Ed Rahayu Saraswati Dia Mengajak followernya Untuk menyaksikan Kembali Youtube Let's Talk With Sarah Video ini diunggah Pada Juli 2020 Dalam video tersebut Hasim Jojo Hadi Kusumo Buka-bukaan Soal bisnisnya Yang sudah lama Berkecimpung Di dunia lobster Saat ini Jumlah pekerjanya Sudah mencapai ratusan orang Keluarga saya Sudah bergerak Di bidang kelautan 34 tahun Dimulai tahun 1986 Ekspor pertama kami Mutiara Tahun 1989 31 tahun lalu Kami berurusan Dengan Kementerian Kelautan Perikanan Sudah beberapa Dasawarsa Kata Hasim Kata Hasim Dikutip CNBC Indonesia Jumat 27 November Ia menyebut Perusahaannya Yakni PT Bima Sakti Mutiara Tidak memiliki konflik Kepentingan Dengan ekspor Benih Lobster Sebelumnya Perusahaan itu Disebut-sebut Memperoleh Jata ekspor Benih Lobster Dari Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang sempat dipimpin Edi Prabowo Yang juga Dari Partai Gerindra Keluarga kami Tidak begitu Kami suka uang Kami suka fulus Tetapi Caranya Tidak seperti ini Saya Kakak saya Tidak mau merusak Nama keluarga kami Katanya Ia mengatakan Lahan basah Bukan berada Di sektor ini Melainkan Di bidang pertahanan Jika hendak korupsi Maka Kewenangan dalam Proyek Kemenhan Yang bakal Didahulukan Namun nyatanya Prabowo Subianto Membatalkan Proyek Alusista Sebesar 50 triliun rupiah Oleh karena itu Prabowo Tidak akan mundur Bila kita cermati Pernyataan sikap Didibacakan Muzani Benar-benar Dipersiapkan secara matang Dan hati-hati Bersifat standar Dan terbuka Hal itu menunjukkan Gerindra Masti mempelajari Segala sesuatunya Dan mengantisipasi Kemungkinan-kemungkinan Lain Yang bisa saja terjadi Misalnya Muzani menyatakan Percaya kepada KPK Akan bersifat transparan Meminta agar publik Mengedepankan Praduga tak bersalah Gerindra Juga meminta Kepada Jokowi Ma'ruf Amin Dan anggota Keminet Mereka juga percaya Bahwa pelayanan publik Proses pembangunan Akan terus berjalan Pada bagian akhir Muzani meminta maaf Kepada masyarakat Dan meminta Agar kader solib Tidak ada Respon yang emosional Apalagi Menyalahkan Pihak lain Begitu juga Soal desakan Agar Prabowo mundur Tidak Ditanggapi Dari pernyataan Muzani Dapat disimpulkan Gerindra Menyampaikan pesan Mereka tetap Bertahan Di pemerintahan Prabowo Juga menolak mundur Namun Bila kita cermati Ada yang tidak terucapkan Prabowo masih bersikap Wait and see Menunggu Langkah Jokowi Berikutnya Keputusan publik Gerindra Sangat tergantung Pada sikap Dan keputusan politik Jokowi Sejauh ini Jokowi hanya memberi Penjelasan pendek Ke media Bahwa dia Percaya KPK Bertindak transparan Jokowi Juga meminta Publik menghormati Proses hukum Langkah Jokowi berikutnya Adalah menunjuk Orang kepercayaannya Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan Sebagai menteri KKP Ad Interim Kebetulan Kementerian yang dipimpin EDI Berada di bawah Koordinasi Luhut Tidak lama Setelah ditunjuk Jokowi Luhut Langsung bereaksi Dia meminta KPK Tidak berlebihan Dalam bertindak Dia juga mengatakan EDI Orang baik Dan kebijakannya benar Terkesan Luhut pasang badan Yang lebih mengembirakan Dia menyatakan Tak ingin lama-lama Memegang posisi Menteri ke KP Pekerjaannya sendiri Sudah berjibun Bagaimana Sikap Jokowi selanjutnya Apakah posisi Yang ditinggalkan EDI Akan diserahkan Ke partai lain Diserahkan Ke profesional Atau Tetap diserahkan Ke Gerindra Sikap Jokowi Akan menentukan Langkah lebih lanjut Prabowo Subianto Bila dikurangi Jatahnya Sangat mungkin Dia mengambil Langkah drastis Termasuk Opsi mundur Keputusan Mempertahankan Jatah kursi Gerindra Sebagaimana Sama-sama Kita pahami Tidak hanya Semata Berada Di tangan Jokowi Dia Harus mendengarkan Bahkan Menjalankan Apa Yang diinginkan Oleh ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri Bagaimanapun BDIP adalah Pemegang saham Terbesar Pemerintahan Jokowi Mereka punya Hak veto Bagaimana Megawati memandang Prabowo Setelah sekian lama Bersama di Pemerintahan Apakah Tetap melihat Gerindra Terutama Prabowo Sebagai sekutu Potensional 2024 Atau tidak Bila tidak Atau malah Dianggap potensial Bakal menjadi lawan Ya Diamputasi Dan Kalau itu terjadi Maka dinamika politik Akan sangat menarik Karena itulah Mengapa Prabowo Subianto Sampai sekarang Masih terus diam Dia mengamati Dengan cermat Dinamika yang berkembang Harap dicatat Penangkapan Eddie Hanya bersekelang Sekitar dua pekan Setelah Prabowo Kembali dari kunjungan Ke beberapa negara Termasuk Amerika Serikat Kunjungan Prabowo Ke Amerika Serikat Ini Sangat menarik Dan pantas Dicermati Kental dengan Kalkulasi politis Selama 20 tahun Terakhir Dia di Blacklist Tidak bisa masuk Ke negeri Pamansam Prabowo Subianto Masuk dalam Daftar para jeneral Yang dituding Melakukan Pelanggaran HAM Tapi sekarang Prabowo Subianto Bisa melenggang Berkunjung dan bertemu Dengan sejumlah pejabat penting Mengapa? Kunjungan itu Dinilai sukses Dari Perancis Negara Sukutu Amerika Serikat Di NATO Prabowo juga mendapat Persetujuan Untuk membeli pesawat tempur Rafale Tiba-tiba Ketika dia Kembali ke tanah air Mendapat kado spesial Orang kepercayaannya Di OTT KPK Ada apa? Tiba-tiba Bisa Bisa Dari adaptive dan Bisa Di